Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini, aku mau beli karang-karangan ya Jadi kan di aquarium tank air laut aku Yang di luar itu kan sama aku mau dibuat fish only Jadi kita tuh cuma pengen karang-karangan doang Gak pake anemon-anemon kayak gitu Gak pake koral-koral Karena perawatannya butuh khusus kayak gitu kan Aku agak ribet lah ya, masih pemula Jadi aku pengennya fish only Dan disini, aku udah di tempatnya Kang Dori Ini Kang Dori udah biarin kita sorot dah Kang Dori nih Jadi Kang Dori tuh kemarin yang ada di ujung gerung Kita beli dori ke Kang Dori Sekarang buka di mana ini Kang? Di Muara ya? Di jalan peta ini guys Jadi kalau misalnya temen-temen tau nih Itu jalan peta Muara disitu Itu kan yang kayak ada toko-toko ikan yang di plastik-plastikin tuh Nah itu kan di searah sana, ini di arah sininya Pas di lampu merah nih Jadi ini lampu merah nih, seribaduga disini nih Nah disini baru bikin, belum selesai ya Kang ini ya? Baru berapa hari ini disini? Baru 2 hari Baru 2 hari? Baru 2 hari udah lumayan banyak nih yang di ini Udah dimasukin ikan gak nih yang 2 hari tuh? Iya, ada gerakan anti-shackling namanya Oh iya tuh ada Anti-shackling buat pemula oke Tuh, pokoknya tuh udah ada metodenya sendiri lah Yang biasanya saya kling sebulan berapa bulan Udah ada obatnya sendiri Aku juga kemarin beli obatnya nih Nah disini tuh udah ada karang-karangan gini Kira-kira gimana sih cara ininya? Tipsnya dong, tipsnya dong Gimana caranya supaya bagus gitu loh Kalau misalnya Caranya gimana? Bikin di atas meja Bikin di atas meja Misalnya ini meja nih Terus nanti gimana? Oh ini jadi sebelum kita masukin ke tank gitu? Susun Susun Bebas, susunnya bebas Bebas Ini dicontohin aja nih guys Biar kita gak bingung nih Soalnya jujur aja kalau air laut nih aku bingung banget Aku escape aja bingung kan Apalagi beginian kan Baru pertama kali soalnya Kayak gini Oh biasanya kayak gitu tuh Ini nama batunya? Dead rock namanya Oh dead rock Ada dead rock, ada life rock ya Kalau life rock itu berarti dia yang masih ada organisme gitu Kang? Betul Oh biasanya kayak gitu Nah disusun aja Biasanya ini tuh disusunnya tuh ada Ininya gak sih? Kalau misalnya aku escape kan Kayak misalnya ada desain ini Misalnya kayak iwagumi kayak gitu-gitu Kalau ini ada gak sih? Oh suka-suka hati Oh iya suka-suka hati ya Bisa dipotong Makanya harus ada gergaji dipotong Oh Kalau ini pake lem Susu Oh harus dilem Oh tapi kan sebenernya disainnya kan udah ada airnya tuh Udah di cycling dulu Itu bisa gak sih dimasukin kayak gini? Oh bisa boleh Tapi cuci dulu Oh harus cuci dulu Oh Cucinya jangan lupa pakai sarung tangan Pakai sarung tangan cuci nya Iya 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 Tangan tangan nanti malah gatal-gatal Berarti sebenernya mah yang benernya banget mah Jangan taruh air dulu ya Yang benernya banget mah Tuh ini dari awal Masuk pasir baru patuh baru air Tapi kalau misalnya udah terlanjur air gimana tuh? Gak apa-apa Namanya kita terlanjur Iya namanya jika terlanjur hajar aja ya Terobos aja lah Begini doang loh Ini aku mau ambil aja deh Aku mau ambil Ya buat 1 meter aja deh sama kangen deh Dibilin deh gak ngerti Satu meter deh Satu meter kira-kira Butuhnya sebanyak apa Kayak gitu-gitulah Ambil karung Ambil karung dah ada Masukin karung dah Jadi sebenernya temen-temen Lihat dulu sini Ikut lihat ya kangen sebentar ya Nih guys Ini tuh masih di Ini nih Masih proses Ada yang masih proses cycling Ada yang udah ada ikannya juga nih Udah ada beberapa ikan disini Ya kalau menurut aku ya Cuman 2 hari disini udah Bisa melakukan semua ini Ya cepet banget sih Ini juga nih Ikan-ikannya udah mulai masuk Kayak gini-gini Ada beberapa jenis ikan Ini juga ikan-ikan yang Ya Yang inilah ya Ikan-ikan air laut Yang biasa kita lihat juga lah ya Aku jujur aja belum pada tau nama-namanya Kita tuh next mau beli ikan apa lagi nih ya Ini ada ikan dori juga nih disini nih Kita ada satu dori sih di rumah sih Dan ada beberapa ikan juga disini Nih guys makanannya guys Ternyata kayak gini Cara kasih makannya Ji Kasih selada gini loh Nanti dia makanin tuh Pada bolong-bolong Berarti ini makanannya Disini juga Ada tank yang lumayan panjang Aku gak ngerti ini mau diisiin apa Yang pasti ini juga Kayaknya bakal jadi keren buat ke depannya Tuh guys pokoknya kita Disini tuh mau beli itu aja tuh Batu sih ya Batu ya Dead rock namanya Jadi bedanya dead rock sama live rock Kalau dead rock itu tuh Dia gak ada organisme apa-apa Jadi batunya tuh biasa warnanya putih Putih itu berarti dead rock Kalau misalnya ada warna hijau Ada ungu ada bla 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 Itu berarti live rock Nah kalau live rock Biasanya dia tuh kan udah ada organisme-organisme Misalnya juga kayak apa ya Alga-alga yang kayak gitu-gitu lah ya Masih ikut tuh di batunya Nah itu namanya live rock Guys ini udah ada kang dori Kita mau nanya dong Gimana patokan air bersih gitu Air bagus deh kang Air bagus tuh kayak gimana sih Apakah cuma karena jernih itu udah bagus Atau gimana Oh enggak Enggak Yang namanya jernih itu Bukan pertanda air tuh Sudah layak untuk di Aquario bukan Oh iya Yang nasi itu Yang perlu diperhatikan Yang pertama Kadar garam Kadar garam Kadar garam Salingitasnya itu harus dibawa 30 Biar buihnya tuh hilang Oh Jadi kalau misalnya ada buih-buih kayak Eh berarti di rumah aku masih belum bagus dong Enggak ada buih-buih kayak gitu Kalau masih ada buih gak bisa Contohnya seperti ini Ketika airnya kita bikin buih Di pinggirnya dia langsung pecah Oh iya benar Pecah 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 Yang airnya hilang Berbeda dengan yang di sebelah sana Oh yang ini masih kurang bagus nih akhirnya nih Ini belum bagus Karena masih ada buih-buih Oh iya guys itu masih banyak banget buih-buihnya Gimana cara ngilangin buih kayak gitu Kak Nah Atau pindah pakai skimmer yang Pakai skimmer Oh pakai skimmer yang lebih bagus gitu Bagus Setelannya dibikin setelan basah Setelannya setelan basah Kalau seperti ini masuknya setelan kering Oh ini setelan kering Karena dia cuma ngebuang busa Ah dia ngebuang busa Setelan basah kayak gimana coba Buih-buih Iya Gimana tuh Ini setelan basah nih Jadi dia ada airnya keluar sedikit Oh airnya juga harus ikut keluar sedikit Setelan basah Nah seperti ini setelan basah Atau kecil sedikit Oh nanti kalau misalnya ini airnya udah penuh Nanti dia berbeda kemana-mana dong Buang dong Kan ada ininya buangannya Oh Mana buangannya Buangannya copot Oh ini dia Oh itu buangannya Oh ini buangannya nanti ke luar dia Eh segi mana kayak gini berapa sih kan harganya kan Ah satu juta tiga ratus Oh satu juta tiga ratus Wah tuh guys kayak gitu ya Nah cara ngebuangnya seperti ini Kami pakai skimmernya kecil kayak di aku Mah nggak ada ya berarti ya Termasuk water chain Water chain itu Ngebuangnya dari sini Oh water chain itu buangnya dari sini harusnya ya Bukan dari tank bukan Ah salah kita kemarin dari TG Kita buang dari tank Dari skimmer harusnya dibuangnya Betul Oh kayak gitu loh Thank you banget nih Kang Oh jadi kayak gitu ya Cara kitanya salah satunya ya ini Kita mengganti yang awalnya jadi Dari dry ya Kang ya Awalnya dry ya Dry skimmer jadi wet gitu Jadi wet betul betul Oke thank you thank you thank you Si batu jadi kayak gitu guys ya Salah satu ilmu juga nih Kita bisa terapin juga buat aquarium di rumah Semoga di rumah kita akhirnya jadi lebih bagus lah ya Yaudah sekarang kita langsung aja bungkus deh ya Si dead rock nya Dan kita langsung aja pulang ke rumah Kita desain langsung guys Oke guys aku udah di rumah Dan disini batu-batunya udah kita siapin Biar bisa langsung kita eksekusi aja di dalam sini Dan aku sudah mendatangkan prop ajul ya Jadi kita datangkan langsung dari Universitas Tokyo Jurusan Bu Ibu Jurusan Bu Ibu Jurusan Bu Ibu ya Supaya bisa ngebantu kita buat setting-setting Karena ajul Lebih bisa setting-setting dibanding aku guys Kayak gitu aja sih Jadi sebenernya Ya banyak banget Ini aku beli sekarung Kemarin kasih Kang Dori Belilah beli berapa Sekarung Banyak banget ya Ya siapa tau kan temen-temen ada yang mau minat Ini batu ini buat nimbukin tetangga yang kerebet nih Bisa juga nih Terus di kolom komentar Kalau nggak order di Tartopedia Bandung guys Enggak deng kasihan deng Jangan jangan Kasian adminnya Yaudah jadi mau di gimana nih jul Kira-kira jul Kalo kemarin sih saran dari si Akhang Dori nyatnya Kita coba setting dulu di meja Jadi abis kayak gitu kita tinggal foto Skipnya masukin sini Mau kayak gitu Yaudah sip guys Kita siapin dulu mejanya Kita siapin dulu desainnya Abis itu baru kita bakal masukin kesini guys Oke jadi kita bakal coba setting disini Tapi kayaknya Untuk mencoba-cobanya itu Nggak akan kita videoin Karena mungkin Buat waktu yang cukup lama Yang pasti sama kita Hmm kelamaan Yang pasti sama kita bakal Coba disetting dulu disini Ditumpuk-tumpukin lah ya Misalnya kayak gimana kek Itu ditumpuk-tumpukin Nanti kalo misalnya udah Oke Kita foto Kita aplikasiin kesitu Kayak gitu Yaudah yuk Gimana nih jul Let's go Let's go lah ya guys ya Satu jam kemudian Oke guys jadi setelah Aku sama ajul rundingkan Sebenernya ini hasil karya ajul Jadi kayak gini nih Ini adalah tumpukan batu Yang memang sudah didesain sedemikian lupa Kalo menurut aku sih udah cukup oke Disini juga ada beberapa batu yang masih nyisa Kayaknya kan karena emang ini permukaannya Nggak seluas disitu Jadi ini masih bisa Buat kita tambah-tambahin nanti Kalo misalnya udah kita masukin Tadi udah kita foto Tadi udah kita okein banget Sekarang tinggal kita coba buat susun lagi disitu Walaupun aku seyakin itu Kayaknya ini nggak akan bener-bener persis sih Tapi nggak apa-apa kita bakal coba susun Yaudah sekarang aku bakal coba buat susun ya guys ya Nggak tau bakal aku videoin atau nggak Tapi kayaknya nggak akan aku videoin juga pas lagi susun-susunnya Karena bakal banyak yang salah Bakal banyak yang ngulang Jadi bakal lama banget kalo misalnya emang mau di videoin Nanti kalo misalnya udah jadi Langsung aja aku kasih liatin ke temen-temen Oke Satu jam kemudian Oke guys Jadi setelah kita pertimbangin Akhirnya si Tadi bagian yang ada atapnya gitu Emang kita di hilangin Jadi seperti ini Ini kalo menurut Maneh Jules Kira-kira ya Ini konsepnya apa Jules Konsepnya susun sampai kita Bukan puas apa ya Gimana Pasrah Susun sampai kita pasrah ya Kalo ini sebenernya konsepnya itu Kalo orang-orang biasanya jualan batu kan ya Biasanya kan diambruin gitu tuh Nanti jadi kayak gini nih Cuman bedanya kalo dia kan tanpa effort Kalo kita ber-effort Gitu Tapi hasilnya sama Gitu kan Ya guys Jujur aja nih yang kayak gini-gini Kita baru pertama kali Jadi kita bingung banget Gimana caranya Supaya lebih bagus gitu loh Cuman kalo misalnya diliat-liat Ini tuh udah paling mending Karena tadi lebih parah lagi gitu loh guys Kita ga bisa bener-bener nyamain sama yang di meja Malah lebih aneh gitu loh Aku liatnya ya Nah jadi kayak gini nih Tapi kalo menurut aku sih ya Sudah cukup Lebih baik lah ya Nanti juga ikan-ikan bisa masuk ke situ-situ Jules tuh Iya Ini kan ada tuh lebang-lebang tuh Bisa masuk ke sana Kayak gitulah Jadi kuda laut juga Mungkin bisa kayak Ngekornya disangkutin ke situ tuh Jadi insya Allah Kayak gini juga bisa Nah karena berhubung ini Agak butek lagi Jadi kita harus nunggu beberapa hari lagi Atau mungkin besok lah Kalo misalnya emang udah ini mah ya Buat kita masukin ikan Karena kalo misalnya soal cycling gitu-gitu Ini udah di cycling sih guys Kalo di cycling lama Ini udah Sebulan Udah sebulan Belom sih kalo sebulan mah Tapi udah dikasih obat cycling gitu Jules Jadi katanya tuh Beberapa hari juga udah bisa Tapi ini udah sekitar 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu lah Jadi kayak giniin Semoga aman ya guys ya Jadi kayak gitu Yaudah deh Jadi Kita tunggu besok aja Sampai ini udah jernih Kalo udah jernih Kita tambah air juga sedikit Nanti bakal aku videoin lagi guys Guys Jadi sekarang Ini tuh udah 24 jam Kita dimin Kemarin Kemarin butuk banget Ini asas yang sekalang Ini jerih banget loh guys Sebagi aku ya Aku bener-bener puas banget sih ngeliatnya Karena kalo menurut aku ini tuh Desainnya cukup simple Gak kayak kemarin tuh Kemarin kan ada goa-goaan Kayak gitu-gitu jadi riwuh Jadi jelek Kalo ini cukup simple Dan kalo misalnya kita lihat-lihat juga Banyak tempat sembunyi ya Jules ya Banyak banget Kayak disitu tuh Ini ada tempat sembunyi Satu ada dua Ada tiga Ada banyak banget disitu Kita sembunyi nya Jadi untuk taro ikan yang ada disana Ini kayaknya udah bisa banget Malah udah Sangat amat Bisa gitu loh guys Untuk kita taro ikannya Cuma sebenernya ada Kabar luka Kemarin si monyong itu tuh Si monyong B itu tuh Mati guys Karena awalnya kan aku taro disana Ya seperti yang aku udah bilang lah Ternyata tuh emang kesempitannya Apalagi si ikan zebra Aku tuh udah bilang karakternya Kata baik aja ya dulu ya Jadi ada satu karang Yang udah dikuasai sama si zebra-zebra tersebut Kalo si ikan nemo ini masih bisa Yaudah lah santai aja Si monyong ini kayaknya Gampang banget stres gitu loh Makanya dia tuh malah jadi stres 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 Akhirnya mati ya Ji ya Akhirnya mati tadi pagi Sedih banget sih aku liat nih Makannya nih si monyong sama si bluestone Sebenernya aku mau masukin kesini duluan guys Ya Kalo misalnya si bluestone dia oke nih Di sini nih Mati karena bukan gara-gara air ini jelek sih Gara-gara emang day nya udah Udah mau mati juga guys Waktu ada disini ya Eh monyong sih Apanya si bluestone ya Ada dimana Ji Tadi ada sih Dimana keliatan gak Oh iya Keliatan gak Ji Tuh Bagus Andai Bagus beti ya Wow Yaudah kita langsung aja yuk Aduh Gak sabar Jul Aku sorry gak sabar guys Kita langsung aja buat langsung kemarin Bagaimana untuk keadaannya Aduh malah ikutnya Akhirnya nih Akhirnya nih Gigi tajim loh Dori Tuh liat dah Tuh gigi tajim loh Tuh liat dah Beritahu si Dori ini By the way Ji Kayak selada kayak gitu Masih ada kan ya buat makan pembuka gitu ya Selada Kemarin lah gak di rumah Kang Dori Di kasih selada kayak gitu Oh iya Coba ya nanti kita coba kayak gitu Siplah Aku bakal coba gue tangkep ikannya Semoga si ikannya mudah ditangkap Dan kita langsung aja buat masukin ke tanah Ketika ikannya sudah ditangkap guys Oke sekarang kita coba gue tangkep ya Ya guys ini akhirnya udah siapin Susah nengkepin nih deh Kandori dulu gini deh Ya tangkep aja dulu Tepet-tepet Ini harus di keker nih Eh aduh Guys tepet Kandori Kenapa lu udah rawat dulu? Ya Allah susah ya Nah Oke Sampai gini ya Sim Udah laut Belakangan aja melaku udah laut Udah laut Udah laut gak usah diribet-ribetin Gubis Pakai tangan kayaknya Udah 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 siapet Nemo satu Nemo ada empat yang Yang waris ya Yang waris ada empat Yang hitam ada satu Sebenernya tuh Nemo bagusnya tuh Satu spesies juga Jadi mereka tuh teritorinya bisa Jelas Bisa satu teritori gitu Kalau misalnya beda spesies tuh Mereka harus teritorinya lain lagi Eh Dapat lagi siap Agak susah ya Udah ikan air laut ternyata Selincai Disi itulah Bener loh Ambil dulu kali karangnya tuh Sok ambil deh karangnya juga Si Nemo nih Disini jadi gak ke karang Soalnya karangnya udah di Kuasai sama zebra Udah diinvasi Udah diinvasi sama zebra Udah bener sih Zebra ini tuh Ikan yang Mungkin Bakal Kalo misalnya Emang meresahkan banget ya Wah lepas dia Kalo misalnya terlalu Nah apalagi zebra yang gede ini nih Kalo misalnya udah sangat Tamat meresahkan Kayaknya bakal kita Ini aja Bakal kita Ya Pindah Tandangkan Ini apa nih Udang apa nih Ajul ngasih udang ya Kira ngasih udang kayak gini Ihh Kemarin Hehh Ihh Udang Nih Malah Malah Aduh Susah lagi guys Ini ngambilnya Udah deh Yaudah gini aja deh Kita coba buat masukin mereka aja dulu Yang udah ketangkep ya Yang udah ketangkep guys Yang udah ketangkep guys Nanti selesainya Nah disini sama kuda laut nih gampang Kuda laut Gak duluan Ya Allah Udah kayak Hewan mati udah kuda laut Ya kita langsung aja masukin Yang ini aja Jadi mereka sebagai perwakilan berwakilan yang bakal kita makasihin duluan airnya jerdih banget tapi kayaknya bakal kita top up guys karena ini air sama kita dipake buat ganti air di dalam juga gitu loh airnya banyak kuras waw bagus banget ini kayaknya lampunya kurang ya julia nanti kita harus beli lampu ya beli lampu sama beli herbal gitu jul kenapa ya, binatang lagi lah binatangnya juga kurang ya itu udang yang bersih-bersih itu loh iya sumpah guys kita belum beli udang udang juga ada ya karakternya ya karakter Nemo itu udang ini kita bakal coba beli yang cokor pasti udah kita bakal coba buat dulu juga itu udang buka detak ini mungkin guys yaudah ini kita bakal coba buat tangkep lagi ikan yang ada di dalam nanti kalo misalnya udah tertangkap bakal aku videoin lagi guys guys akhirnya tadi Aji udah coba buat tangkep ini ini ada tangkapan aku tangkapan Aji ajul dapat gak jul? dapat ya oh iya ajul dapat satu ya yang ini ya yang Nemo ini yang susah itu zebra sumpah zebra itu susah banget guys ini aku sengaja taruh zebra belakangan ini supaya dia gak ngeboss ya di sini ya di rumah barunya ya kita bakal coba buat masukin oke kita masukin ya nah ini dia guys sip lah jadi mereka sekarang udah punya rumahnya masing-masing ya terus zebra tuh liat langsung punya rumah sendiri tuh disana tuh ini punya gua nih dimana tuh punya gua nih sebenernya sayang nih zebra kan ikan yang ase biasa aja gitu loh tapi kalo misalnya dia jadi galat di satu tank ini malah jadi ini semua buat zebra sih gak sayang sih ini kita liat aja ini belum ada nih paling Nemo sih zebra sih ini sisanya paling jadi nomaden nih kayak gitu loh guys dan ini kalo misalnya kita liat-liat pengen udah jernih banget tapi sebenernya jernih itu bukan indikasi air bagus ya bukan jadi indikasi air bagus tuh katanya kalo misalnya dan katanya tuh bisa dikasih indikasi juga kalo kata Kang Dori kemarin ya kalo misalnya ini air ada gelembung nih kayak gini gini terusnya micro bubble-micro bubble nya pecah berarti itu airnya lumayan bagus gitu loh masih dalam kata air bagus itu juga tapi kalo bubble nya gak pecah-pecah berarti kalo misalnya terlalu kental lah atau terlalu apalah misalnya kayak si amoni nya terlalu tinggi kayak gitu loh nah ini kalo misalnya kita liat ya disini filter biologisnya kita tuh pakenya ini nih pake karang jahe disini terusnya pake ini juga sampai disini juga kemarin kita buat ngejernihin ya karena yang pake arang aktif juga ya karbon dan ini karang jahe tuh disini sebenernya ada skimmer juga kan ini aku juga kayak gimana ya ini ngempas-ngempasin aja guys supaya skimmernya gak gak goyang-goyang tapi sebenernya aku juga gak tau kayak gini bisa permutasinya bisa-bisa aja bisa-bisa aja sih ya iya karena ini tuh evakurasinya bakal semakin ini nih tinggi iya kan baliknya kayak gini nih evakurasinya bakal semakin tinggi terusnya juga katanya kalo pake tok filter itu tuh si lahan ininya tuh gak terlalu maksimal gitu jauh kayak gini doang kan udah kan sedangkan kalo misalnya disam gitu kan dibawah bisa terus karang jahe disam bro kayak gitu sih guys cuman ini ya karena aku juga sadar diri lah ya jadi aku gak bakal taruhin anem-anem kayak gitu doang oh ikan aja ikan aja lah ya ikannya juga ngelakan yang terlalu banyak gimana-gimana ya kita sewajarnya aja supaya si kualitas airnya juga tetap bagus supaya si ikan ikan itu tersehat dulu guys kayaknya suhu nya cukup kalo di Indonesia di Bandung lah sih ini gak terlalu tinggi pokoknya suhu itu kemarin itu rekomendasinya dari ikan itu 25 ya 25 derajat celcius sih kalo masalah guys buat ikan ikan ini karena katanya di bawah 25 tuh bakal ada light spot yang saya juga atau mungkin ini juga dia suhunya ya tapi ini bukan karena suhu kalo si Dory tuh kira-kira ini sih ya kulit airnya kulit airnya kurang bagus maka terlalu padat jangan dituruh ya guys ya aku juga ini si monyong mati juga kayak yang sedih juga tapi bagai pelajaran juga ya buat kita ya juga lah udah mulai aja lagi tuh apa itu udah mulai ya ibra kecil iya udah mulai lagi nih dia nih udah mulai punya tarik story lagi nih dan susahnya udah sampai sini udah gak bisa ditangkap udah susah dah jadi mungkin kayak gitu aja ya guys ya video kali ini semoga temen-temen suka dan temen-temen kalo misalnya ada saran buat taruhin sesuatu disini bisa juga tulis di kolom komentar guys sampai jumpa di video selanjutnya ya guys ya thank you banget nih Jul by the way ada Azul nih yang udah bantu ini thank you banget ke Azul juga bye bye guys thank you guys bye bye